Dari mata konsumen, saya lebih suka ini. Kenapa? Karena ini lebih eye-catching. Terkadang kalau suami istri itu nggak bisa match gitu ya. Kadang kalau soal kayak gini ya. Kalau menurut saya dari tempat ini yang paling eye-catching sama paling bagus yaitu yang ini. Oh, semuanya? Oh, sama. Hello, welcome back to my channel. Di season kali ini ada yang beda karena kita akan membahas tentang beverages atau coffee yang ada di depan aku. Hari ini sih aku bakalan kedatangan kamu yang sangat istimewa. Yang bakal nemenin aku disini. Orang itu yang pastinya ngerti banget soal coffee. Itu yang paham soal coffee. Dan memang aku adalah trainer atau barista di salah satu usaha. Makanya aku ajak kesini buat nge-vlog bareng aku. Nah, ini aku udah bawa beberapa atau aku udah beli beberapa coffee yang bakalan aku battle. Jadi sekarang itu temanya coffee battle. Ini berbeda. Dari mulai jadi jiwa. Ini ada point coffee. Itu yang punya Indomaret. Lalu ada walsen. Lalu ada kopi kenangan. Semuanya aku ambil itu brown sugar. Karena biar kita menilainya sama kata ya, apple to apple. Terus, lalu kalau untuk janji jiwa ini tadi harganya Rp18.000. Ini aku ambil yang regular. Untuk point coffee ini namanya palm sugar. Ini harganya Rp25.000. Lausen. Ini aku ambil varian ABG. ABG itu singkatan dari... Aku lupa ABG Gayo. Arabica Gayo. Oh, Arabica Gayo. Arabica Gayo. Terus ini kopi kenangan. Sama juga dia yang original. Namanya itu kenangan mantan ya. Kalian udah pada tau gak ya. Oke, dia harganya Rp18.000. Jadi dari semua ini yang paling mahal sih point coffee. Yang pertama itu sebelum kita coffee battle. Yang pastinya kita harus tau poin-poin apa saja sih yang dimilang. Itu apa sih? Kamu belum dipanggil. Kamu belum dipanggil ya? Kaku amat gitu. Ya udah kamu gitu. Buset gak ngajak-ngajak ya. Sebenernya sih aku bakalan nampilin bukan nampilin sih. Kayak bintang tamu gitu tarat. Kaku. Aku bakalan datengin bintang tamu yang ngerti di bidang coffee. Cuma karena bintang tamunya cancel ternyata jadi aku... Dadakan. Jadi ini pemain cadangan sih sebenernya. Tamu cadangan ya. Karena gak ada lagi. Kalau yang gak tau ini suami aku. Yang pasti kalian udah gak asing ya ngeliat wajahnya. Soalnya emang selin beberapa kali juga tampil di video channel aku sebelumnya. Oke. Jadi bayangan-bayangan lah. Oke. Jadi video rata kameramen. Editor thumbnail tuh nah ini dia orangnya. Ya udah kalau gitu. Nah. Bapak. Oh iya Bapak kebetulan juga memang dari perusahaan coffee yang memang di bagian trainer. Sebenernya sih. Sebenernya sih beliau sih yang aku maksud. Tetok. 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 Aku cuma pengajar biasa aja. Iya. Udah berapa lama sih di bidang coffee? Sebentar. Belah lama kok. Baru sekitar 8 tahun. 8 tahun. Udah paham mengenai coffee. Karena memang dari awalnya. Saya lulusan sekolah tinggi pariwisata Bandung. Sama guys. Kampusnya. Tapi jurusan F&B. Nah. Kalau dulu sih di F&B itu. Untuk barista belum ada. Bartender. Begitu. Nah dulu belum ada. Nah akhirnya. Buat sekolah lah. Sekolah barista. Gitu. Dan sampai sini. Karena ya. Menurut saya barista itu. Gak akan pernah mati. Karena. Masa hari-hari. Minuman sehari-hari. Siapa sih yang gak suka coffee. Iya. Jadi. Dijadikan untuk. Mencari nafkah di situ. Kayaknya ya. Oke gitu. Dibanding. Dengan yang lain. Kalau penduduk saya. Gitu. Oke. Ya udah. Sebelum kita masuk ke sesi coffee battle. Sekarang aku mau tanya nih. Poin apa yang dinilai. Atau. Apa sih definisi kopi enak itu. Cie. Nah sebenarnya kalau. Definisi kopi enak itu. Apa ya. Gak ada kopi yang gak enak. 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 Semua kopi itu enak. Ya. Itu tergantung dari kita. Biasanya ego kita sih. Yang membuat kopi ini gak enak. Preferens ya. Lebih ke preferens sebenarnya gak sih. Lebih suka milky. Atau lebih suka gula. Yang banyak. Yang manis. Dan biasanya kita itu terlalu. Kalau misalnya dari. Wah ini kopi dari luar nih. Dari Ethiopia. Dari Brazil. Wah kayaknya rasanya enak. Padahal belum tentu. Kopi di sini itu. Jauh. Jauh lebih enak. Kalau menurut saya ya. Kita harus bangga ternyata. Iya. Jauh lebih enak. Karena kenapa di sini itu. Kan. Banyak rempah ya. Kalau kopi itu ditanam. Dengan. Di sekelilingin. Di sekelilingin. Sama pohon-pohon rempah. Cabe. Atau apapun itu. Itu. Si aroma. Kopinya itu bakal menyerap. Dari sekeliling. Oh gitu. Jadi kalau. Pohon kopi. Ditanam di deket. Pohon cabe. Itu bakalan ada sedikit. Ada spicy. Oh gitu. Oh. Oke Aisy. Aku baru tau lo. Sama. Oh. Sama. Yaudah. Terus. Apa lagi nih. Poin-poin. Definisi kopi enak. Oke. Karena sekarang kita akan bahasnya. Lebih ke kopi kekinian. Takutnya nanti kalau saya bahas. Definisi dari kopi sendiri. Itu nanti bakal panjang kali lebar kali tinggi ya. Oh gitu. Kayak rumus kubus gitu kan. Nah. Jadi kita akan bahas dari. Definisi kopi enak. Di kopi kekinian aja. Ya. Oke. Kopi kekinian. Ya. Lain gak bukan. Itu dalamnya. Udah pasti ada kopi. Ada susu. Dan ada tambahan sirup. Atau enggak gula. Itu biasanya kita pakai. Gula aren ya. Kopi yang. Definisi menurut. Kopi enak itu. Pertama. Itu kopinya. Ya. Kopinya ini. Arabica Torobusta. Ini. Kedua. Definisi. Apa. Dari. Si gulanya sendiri. Gula arennya. Balance atau enggak. Dengan kopinya. Oke. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Itu dari susu. Susu. Ya. Susunya ini. Benar-benar bisa nyatu enggak dengan. Kopi. flavor sama dengan si kopinya. Oke. Jadi. Kita akan coba aja. Penasaran gak? Penasaran. Oke. Oke. Langsung. Kita cobain aja. Oke boleh. Yang pertama. Tadi udah dijelasin sih. Harganya berapa. Nah. Nanti. Mungkin sekalian kita. Bandingkan aja. Dengan. Kopi ini. Misalkan. Jenji jiwa nih. Dengan harga 18 ribu. Dengan rasa seperti ini tuh. Worth it atau enggak. Gitu. Oke. Coba langsung aja. Cobain dulu. Eh. Kalau. Biasanya kalau. Oh. Salah guys. Jadi biasanya kalau tutupnya. Berhasil. Ini kita aduknya gini aja. Oh gitu. Nah. Gini. Oh itu caranya. Cara mengaduk kopi. Yang baik dan benar. Jadi diaduknya gini aja. Oke. Susah ya. Agak susah. Agak susah. Jadi ini agak goyang ke bawah sama ke atas. Itu beriringan. Kalau ke kanan. Kalau ke kanan. Nyetir gue sini. Ini yang luas. Oke. Silahkan. Ini tapi masih ada gak apa-apa. Tuh. Masih ada nih. Gak apa-apa. Nanti dia aduk dikit. Ini dari. Ini udah dinilai belum dari packaging? Belum ya? Packaging belum dong. Belum ya. Harus langsung sama. Oke 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 oke. Master coffee nya. Saya kan gak tau. Kalau dibanding dari semua ini. Kalau dari mata konsumen. Saya lebih suka ini. Kenapa? Karena ini lebih eye catching. Dia tutupnya hitam. Terus dia kayak boba gitu ya. Ke kini ya. Sekarang kan. Ke kini ya. Itu. Jadi mending yang lain kan. Kayak B aja gitu. Oh. Berarti kalau menurut mama. Dari packaging yang paling menjual sama eye catching. Itu yang? Yang janji jiwa. Yang ini ya? Iya. Lebih eye catching. Kalau dari. Terkadang kalau suami. Suami istri itu gak bisa apa ya. Gak bisa match gitu ya. Kadang kalau. Kalau soal kayak gini ya. Kalau menurut saya. Dari tempat ini. Yang paling. Yang paling eye catching. Sama paling bagus. Yaitu yang ini. Yang paling. Oh sama ya. Oh sama. Oh mama ini juga ya. Oke oke oke. Ya betul. Jadi. Pertama. Dari segi cupnya. Ya. Cupnya benar-benar kekinian banget. Walaupun paling irit. Ya kan. Paling kecil. Iya benar. Paling kecil ya. Paling irit ya. Dan sealnya itu warna hitam. Betul. Kelihatan mahal gitu ya. Oh iya ya. Takkesan lebih mahal ya. Takkesan lebih mahal ya. Takkesan lebih mahal ya. Kalau misalnya ini. Ya ini lebih tinggi. Point coffee. Tapi. Dia gak menggunakan seal. Tapi menggunakan lid. Tutup. Ya tutup ya. Jadi ini tutup biasa. Jadi agak. Agak riskan ya. Kalau di bawah perjalanan ya. Kalau kita mau naik. Kalau tergoyang-goyang. Pasti tumpah. Kalau misalnya ini. Lawson sih. Ininya gak eye catching. Dan. Lihat. Untuk sealnya. Agak sedikit bocor. Mungkin karena. Oh iya. Tidak terlalu. Kita beli. Masih pagi kali ya. Jadi belum panas. Gitu. Heaternya. Gak harus sih. Gak harus. Atau dari bahan memang sealnya sendiri. Kalau seal ini. Jadi biasanya itu. Minimal untuk pemanasan. Dari sealnya itu. 150 derajat. Celsius ya. Kayak laminating ya. Ya. Harus panas dulu ya. Gitu. Nah ini biasanya mungkin. Yang kayak gini. Ini biasanya. Belum panas udah digunakan. Tapi kalau dari desainnya sendiri. Agak kurang. Menarik. 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 Menjual. Kalau kopi kenangan. Ya. Ya sama sih ya. Sama kayak janji jiwa. Cuman. Terkesan ya. Biasa sih. Tapi bagus. Dibanding dengan dua ini. Ini gitu. Oke. Oke. Kita lanjut yuk. Lanjut. Sekarang. Kita bakalan mencobain. Satu persatu. Di. Sesi. Coffee battle. Alah. Master coffee. Teguh. Wibawa prayoga. Ulala. Bukan master. Apa dong. Baista. Tukang kopi. Tukang kopi. Oke. Kita cobain ya. Yuk. Ini dulu. Oke. Sip. Kita cobain ya. Ini. Ini fresh ya. Maksudnya nggak terlalu lama ya. Ini kita beli setengah jam. Setengah jam ya. Setengah jam ya. Setengah jam yang lalu ya. Iya. Setengah jam yang lalu ya. Oke. Kalau nyobain kopi itu nggak bisa sedikit bikin. Enak sih. Enak sih. Enak? Enak? Gawat. Ada musuh. Ada musuh. Ada musuh. Wow. Ada batman. Awas. Ada musuh. Ada musuh. Hahaha. Wow. Batman. Wow. Ada superman. Oke guys. Kebetulan kita lagi copy battle. Dan ini juga si Aldrick lagi nonton. Battle antara batman sama superman. Ya. Jadi menurut saya sih ini batman yang menang ya dek. Karena dengan kekuatan. Bulan akan mengukumu. Hahaha. Adutin bakanya. Aduh tembakanya. Wow. Yang kedua kita cobain. Kalau ini karena dia tutupnya pakai apa ini namanya? Lid. Hah? Lid. Jadi diaduknya nggak bisa dipocokin nggak? Kalau nggak terus nanti bocor tuh. Belum apa-apa udah bocor kan. Beda banget ya. Gila. Beda banget sama yang sebelumnya. Coba dong. Kayak enakan deh. Gila. Gak usah banyak-banyak. Coba guys. Kalau nggak sama Feb. Hahaha. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini kopi ketiga. Kepala. Kita cobain dari Lobsen ya. Coba. Kita coba. Bismillah. Kemarin. Oke. Agak bawah. Oke. 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 Ini kopi kenangan mantan. Promi Sobu. Gimana? Oke. Kita buat renggi? Ya. Oke. Siapa nih yang mau nanti? Papa dulu atau? Iya. Dari Master Kopi dulu dong. Oke. Jangan bilang Master Kopi lah. Gak enak sama Master Limba. Hahaha. Oke. Kalau menurut saya. Nih. Kopi yang paling enak. Kita buat renggi ya. Kopi pertama yang paling enak itu. Tui.